Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Rafa Pralabib. Pada video kali ini saya akan berbagi tips secara mengatasi Windows Unerror Occurred Installing the Type Device Driver dengan kode error 1603. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami masalah seperti ini pada saat sedang mengincar aplikasi di Windows, namun tiba-tiba terhenti dan muncul notifikasi Unerror Occurred Installing the Type Device Driver. Teman-teman tidak perlu panik, dan cara untuk mengatasi masalah ini adalah teman-teman bisa buka menu Run dengan cara tekan tombol keyboard yang berlogo Windows, kemudian dibarengi tekan huruf R. Jika sudah terbuka kotak seperti ini, kita ketikan di bagian ini kata Regedit. Kemudian klik OK, atau tekan Enter. Jika muncul notifikasi seperti ini, kalian klik Yes. Kemudian akan terbuka menu Registry Editor seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menuju ke folder Haki Classes Route di bagian paling atas ini, dan teman-teman bisa klik tanda panah yang ada di sebelah folder ini. Kemudian kita cari folder msi.package. Kita scroll ke bawah sampai ketemu foldernya. Kita bisa langsung menuju ke huruf dengan awalan M. Kita cari dengan teliti ya guys, jangan sampai terlewat karena begitu banyak folder di sini. Oke guys, nama foldernya sudah ketemu, yaitu msi.package. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di sebelah folder ini lagi. Kemudian kita klik tanda panah lagi di folder cell. Dan di folder cell ini juga, kita klik kanan kemudian arahkan ke new dan pilih key. Dan muncul folder yang baru. Lalu kita ganti nama foldernya menjadi run as, tanpa spasi ya guys. Kemudian kita klik folder run as-nya, dan menuju ke sisi kanan. Di sini ada file default. Kita klik kanan kemudian pilih modify. Lalu muncul kotak seperti ini. Di bagian value datanya ini, kita bisa ketikan install as an administrator. Kita bisa perhatikan ejaannya. Kalau sudah, kemudian kita klik ok. Kemudian kita kembali ke folder run as lagi. Di sini kita buat folder baru lagi dengan cara klik kanan, kemudian new, lalu key. Lalu kita ganti nama foldernya menjadi command. Kemudian kita menuju ke file defaultnya. Kita klik kanan, lalu pilih modify. Dan pada kotak value data ini, kita bisa copy pastekan perintah komennya yang sudah saya tulis di deskripsi video ini. Teman-teman bisa cek ya di deskripsi video ini untuk perintah komennya. Kalau sudah, kemudian kita klik ok. Dan kita close jondela registri editornya. Setelah itu kita restart laptop atau PC kita. Oke guys, itu dia tadi cara mengatasi Windows Unerror Accure Installing the Type Device Driver. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami masalah tersebut, tidak ada salahnya. Cara ini bisa dicoba dan semoga cara ini bisa mengatasi problem tersebut. Sekian dulu tips kalian dari saya. Dan jika video bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, and see you in the next video.